Intro Memanfaatkan momen libur lebaran, Pedangdut Fitri Karina berlibur ke kampung halaman suaminya di Sukabumi, Jawa Barat. Berada di rumah mertua, Fitri minta diajarkan resep masakan tradisional khas Sukabumi pada ibu mertuanya. Ibu Dahendra ini pun dengan gembira dan penuh semangat, mengajarkan kepada Fitri beberapa resep rahasia turun-temurun warisan kakek dan nenek dalam keluarga mereka. Aku ditemani sama mama mertua. Sekalian mau bagi resep masakan tradisinya warga Sukabumi ya, Keluarga Sukabumi itu ada ketupat. Nah ketupatnya dimakannya sama serundeng. Ya pemirsa, sebelumnya kita goreng dulu kayak bawang sama cabe. Sama kencurnya, kalau tadi apa namanya kacangnya boleh digoreng ya. Kencur Kencur Terus apinya udah gaman? Bisa dibisik Terus bawang putih Bawang putihnya digoreng dulu Oke Sampai mengeluarkan bau yang wangi ya. Kelapa parut yang sudah disangrai semalaman. Iya Jadi sebelum aku pulang ke sini, Sudah mamah sama Ruardo udah sangrai duluan. Karena mamah ini di marut, terus disangrai udah cukup lama ya. Oke Apa namanya man? Kalau disini man namanya? Serundai Sambal numbuk Ini namanya Tumbukannya? Cumbluk Cumbluk Kalau kita cumbluk, cumbluk, cumbluk Nah gila Nanti disesuaikan dengan kelapaan ya Kapan lagi kan? Lihat papilot numbuk coba Kalau nanti kampung ya Coba Ayo Halus kan bagus kan? Oh iya Oke Apalagi Oh keringetan Ya ampun Suami aku keringetan Kasian Aduh Mama aja bikin sadis malu ga ngeluh Ini dia pemirsa Alhamdulillah Setelah Setelah sejam lebih ya mam Numbuknya Tidak jadi ya Tidak capek ya Tidak capek ya Tidak Tidak capek Tidak capek Tidak capek banget Padahal kamu biasa numbuk-numbuk hati aku Di kampung halaman suaminya Fitri tak sungkan bahkan tampak antusias pergi ke kebun keluarga mertuanya untuk pemanan hasil kebun seperti sayur mayur Ya ampun Ya ampun Ini aku lagi ngambil sawi 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 ya Sawi kol Di sini memang bisa tumbuhnya bagus-bagus banget ya Bisa sejuruh banget gede-gede Tidak 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 Bagus banget Wah asik nih bisa untuk kebun keluarga Tidak 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 Itu Tunggu Tunggu Ini disukaiuu Kenapa ikannya pake roti Ini orangnya pakai nasi, kenapa ikannya pakai roti? Oh, jadi lebih kemajuan ikannya. Oh, gede banget! Pemirsa, alhamdulillah tuh hasil memancing kita hari ini. Gede-gede. Bagus-bagus lagi ikan masih ya. Pemirsa, sekarang kita lagi berani di kebun singkong. Setelah puas memancing dan mendapat banyak ikan, Fitri dan Hendra beranjak mencabut singkong. Keduanya tampak kompak mencabut satu pohon singkong secara bersama. Keduanya pun tampak merasa puas ketika pohon singkong yang mereka cabut memiliki singkong yang cukup banyak. Sambil nyanyi! Yeay! Berhasil! Satu, dua. Sambil nyanyi! Sambil nyanyi! Sambil nyanyi! Sambil nyanyi! Sambil nyanyi! Ya, Pemirsa, alhamdulillah hasil kita mengambil hasil bumi. Ngobrol ngabrik kebun buah ini. Ya, ngobrol ngabrik kebun buah ini. Ngobrol ngabrik kebun buah ini. Wah, makasih ya, Wak. Wah, makasih ya, Wak. Ya ampun. Oke, Pemirsa, bismillah ya. Kita goreng ikannya. Wuhuuu! Hasil panen yang mereka peroleh di kebun keluarga langsung diolah Fitri bersama ibu mertuanya di dapur, kemudian dicicipi bersama keluarga besar. Fitri tampak merasa gembira karena racikan masakannya dipuji oleh ibu mertua. Digoreng, kering. Wah, enak banget nih sama sambo. Ya, Pemirsa. Wah, aduh seneng banget nih. Sudah pulang dari Selambri ya. Iya. Satu minggu di sana ya. Baru dari mudik nih. Kita ikutan arus balik. Benar, kemarin udah berbagi. Aduh, ternyata ya kita lupa waktu itu belum, belum nyuci pilih. Waktu berangkat ke Sukabumi, ini menghasil, waduh semuanya udah kotor habis. Beberapa hari liburan di Sukabumi, Fitri dan Hendra kembali ke Jakarta. Lantaran ditinggal mudik asisten rumah tangganya, Fitri dan Hendra yang masih tampak lelah, terpaksa harus bahu-membahu menata dan membereskan rumah sebelum keduanya melepas lelah. Nanti debunya kesalah lagi, nanti ya diulang lagi gitu. Jadi... Wah, gue udah dilepah lagi gitu. Wah, ini jangan lihat kemari saya ya, Pemirsa. Pasti berantakan. Biasanya sih, kalau kita berdua minimal itu, apa namanya, kerjasamanya adalah pertama, berawal dari kamarnya. Karena biasanya nih, yang paling sulit adalah beresin bed covernya. Jadi aku bilang, ayah, ayah sana ya. Iya. Wah, siap untuk tidur lagi. Oh, iya. Halo Pemirsa, kita udah beres-beres. Tadinya udah intip-intip kita beres-beres juga, capek banget. Fitri lagi nyapu, terus aku juga udah, bener-bener Pemirsa. Bi, cepet pulang dong. Iya, pokoknya Bi, cepet pulang dong. We need you. Oke deh, kalau gitu, makasih banyak. Iya, udah ngikutin kegiatan hari ini. Kita mau lanjutin beres-beres lagi. Soalnya besok pagi, Mas Indra udah mau terbang lagi ya, tugas lagi. Biar cepet istirahat, gitu. Karena ini PR masih banyak nih. Oke nih Pemirsa, thank you ya. Sesaat lagi, Hotshot akan kembali dengan berita yang tak kalah mengejutkan, dari soal kemacetan di jalur mudik Brexit, hingga di surat media luar negeri. Kebahagiaan pasangan Ricky Perdana dan Caca Takya, yang telah resmi naik pelaminan, serta aksi mengemaskan gempita yang tidak mau beranjak dari lantai berwarna. Tentunya hanya di hotshot seru, usai jeda pariwara yang berikut ini. terima kasih. 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 Terima kasih.